Presiden Jokowi Dodo hari ini menghadiri KTT ASEAN ke-26 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Agenda utama KTT ke-26 ini difokuskan pada masalah ekonomi. Menurut Presiden Jokowi, target Indonesia dalam KTT kali ini adalah menjadi ladang investasi bagi negara-negara lain. Selain itu memperkuat kerjasama subregional Indonesia, Malaysia, Thailand yang telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi yang relatif tertinggal di negara-negara peserta. Presiden Jokowi rencananya hanya menghadiri KTT hari ini. Sedangkan penutupan KTT selasa besok di Langkawi akan digantikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam lawatan kali ini, Ibu Negara Iryana Widodo tidak mendampingi Presiden.